Weeey! Salam adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya baik-baik aja ya. Kalian tetap stay di rumah kan? Iya dong pastinya. Kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan bawa hand sanitizer. Oh iya, kalian semua masih inget kan sama ayat hafalan minggu lalu? Nah, ayat hafalan minggu lalu ada di Masmur 112 ayat 1 yang isinya Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oke sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh KMI. Oke adik-adik kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas pengertaanmu sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami pada hari ini sertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan Amin! Ayo kita semua bangkit berdiri, kalian semua ikutin gerakan kita ya! Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus 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 Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapak, engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpa di hidupku. Bapak, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpa di hidupku. Bapak, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke adik-adik sebelum kita masuk untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kalau kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji namamu. Untuk menyembah namamu Yesus. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Biarlah firman yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu. Boleh masuk dalam hati kami. Dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, engkau Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kak Elsha sama kak Naomi mau cerita. Kita mau cerita tentang seorang anak laki-laki bungsu di keluarganya. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayo adik-adik disini siapa yang anak bungsu? Anak bungsu itu apa ya kak Elsha? Oh anak bungsu itu anak yang paling kecil di keluarganya kak Naomi. Oh iya iya. Oke jadi pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang suka menyanyi. Dia suka memuji Tuhan. Dia suka main musik. Dan dia suka menyenangkan hati Tuhan. Ayo adik-adik bisa tebak gak? Kira-kira siapa ya dia? Aku tahu pasti Daud kan? Bener dia Daud. Daud adalah anak ke-8 dan anak terakhir laki-laki di keluarganya. Oke kakak lanjutin ya. Jadi pada suatu hari datanglah Nabi Samuel ke rumah Bapak Isai. Bapak Isai nanya ada apa kamu ke rumahku? Lalu Nabi Samuel berkata aku membawa kabar baik. Salah satu dari anakmu akan menjadi raja. Anaknya yang pertama namanya Eliab. Eliab ini seorang anak yang tinggi dan ganteng. Terus selanjutnya ada Abinadab dan Syama. Sampai saudaranya yang ke-7 semuanya datang. Lalu Nabi Samuel bertanya apakah masih ada anakmu yang lain? Dan Isai menjawab ya ada dan dia sedang berada di ladang. Panggil dia. Nabi Samuel bilang gitu. Terus akhirnya Bapak Isai pergi jemput Daud. Nah pas Daud datang sama Bapak Isai adik-adik tau gak? Daud ini anaknya tampan, imut, matanya bagus banget. Terus bibinya kemerah-merahan kayak tomat. Lalu Nabi Samuel berkata nah ini dia yang dipilih Tuhan. Lalu Nabi Samuel mengurapi Daud dan sejak hari itu roh Tuhan selalu ada bersama Daud. Lalu pada suatu hari muncullah seseorang yang berbadan besar banget. Badannya tinggi sekali. Tingginya sampai 3 meter. Dan dia sudah pakai peralatan perang. Dia sudah pakai baju perang. Dia bawa tombak, bawa tameng. Dan dia pakai helm yang berat banget. Adik-adik tau gak siapa namanya? Iya namanya Goliath. Lalu Goliath menantang orang-orang Israel. Dia berkata ayo lawan aku satu lawan satu. Jika kalian menang maka aku akan menjadi hamba kalian. Dan jika aku kalah maka kami akan menjadi hamba kalian. Lalu tidak lama setelah itu datanglah Daud dengan berani dan yakin mau melawan Goliath. Tapi kakaknya yang bernama Eliab datang dan marah sama Daud. Dia bilang Daud kamu itu masih kecil. Kamu gak bisa apa-apa. Mending kamu mengembalakan domba saja. Lalu Daud menjawab. Lalu siapa yang akan melawan Goliath jika semua orang lari ketakutan? Apakah kamu tidak tahu aku menang melawan bruang dan singa? Nah setelah itu Daud pergi mengambil lima batu kecil dari sebuah sungai dan menaruhnya di kantong. Dan dia siap melawan Goliath. Goliath mengejek Daud. Hei kamu itu kecil. Kamu tidak mungkin menang melawan aku. Aku akan memberikan dagingmu ke burung-burung di udara untuk dimakan sampai habis. Tapi Daud dengan berani menjawab ejekan Goliath. Dia bilang gini. Kamu datang melawanku dengan membawa pedang dan tombak. Tapi aku melawan kamu dengan nama Tuhan yang maha kuasa. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu kepadaku. Lalu Goliath marah karena merasa diajek oleh Daud. Ia segera berlari kepada Daud. Dan sebelum ia menyerang Daud telah mengambil batu dan melemparkannya kepada Goliath. Lalu Goliath jatuh dan kalah. Nah adik-adik dari cerita Daud dan Goliath pada hari ini. Kita diajarkan untuk selalu percaya sama Tuhan. Gak boleh takut. Kalau misalnya besok ada ujian ya jangan takut. Berdoa, belajar. Adik-adik harus yakin kalau Tuhan yang ada dalam hati kita itu akan selalu ada untuk menolong kita. Sekian cerita Daud dan Goliath pada hari ini. Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangan tutup matanya kita akan berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas firman yang telah kau berikan kepada kami. Berkati kami agar dapat mengerti dan menjadi pelaku firmanmu. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah untuk minggu ini kita ada ayat hafalan. Ayatnya diambil dari Masmur 9 ayat 11. Yang berisi orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Masmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Oke adik-adik sekian ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.